Sari kata dan selamat malam waktu Indonesia. Sebelumnya terima kasih kepada Permias Nasional atas kesempatannya untuk saya sedikit berbagi kisah dan pengalaman saya. Dengan hormat Pak Direktur Utama LPDP dan Direktur Beasiswa LPDP, juga beberapa staff LPDP yang saya lihat hadir di sini, berserta rekan-rekan AWRD. Dan terutama terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran semua teman-teman yang turut meramaikan acara ini dan juga yang melihat acara ini melalui YouTube. Perkenalkan, saya Priza, kandidat dokter dari program Environment and Resources, fakultasnya Nelson Institute for Environmental Studies, University of Wisconsin Medicine. Saat ini sudah menyelesaikan tahun ketiga perkulihan saya, berangkat tahun 2018 dulu, di mana saya sudah menyelesaikan dua dari tiga sidang utama untuk mendapatkan gelar PhD. Sidang pertama merupakan ujian komprehensif yang mengukur pemahaman dan pola pikir saya terkait pandasi riset dan keilmuan lingkungan. Sidang kedua merupakan sidang proposal dari riset doktoral saya. Dan sidang terakhir nanti merupakan sidang kelulusan yang saat saya menyerahkan disertasi yang sudah selesai nanti. Iya, sedikit tentang University of Wisconsin Medicine. Jadi, Alhamdulillah saya ada di salah satu kota yang paling cantik, salah satu kota yang paling cantik di Amerika Serikat. Di Medicine ini diapit dan dikelilingi oleh tiga danau, Mendota, Monona, dan Wingra, di mana manajemen perkotaannya sangat baik dalam memanfaatkan keindahan danau ini. Jadi, dipadu dengan beberapa tempat strategis, ruang terbuka, jalur sepeda, dan pejalan kaki di samping dan sepanjang danau. Nah, Wisconsin memang terkenal di Amerika Serikat akan keindahan dan keaslian alam, selain sebagai salah satu state terdingin saat musim dingin. Nah, foto di pojok kanan bawah, ini bukan dari Google, ini langsung saya ambil dari jendela perpustakaan saya, pas di samping meja belajar saya, di lantai tiga. Danau-nya membukul saat winter. Dan foto di kiri atas saat saya dan istri berkesempatan untuk mengenalkan bahasa Sunda dan budaya Sunda, ya termasuk tarian, termasuk tulisan, old script-nya di salah satu kelas linguistik di UW Medicine selama satu semester. Ini hari terakhir kita. UW Medicine sendiri sudah masuk kembali pada daftar Universitas Luar Negeri, LPDP. Terima kasih banyak, LPDP, untuk seluruh program baik master atau PhD di tahun 2021 ini. Jadi, dua tahun yang lalu hanya by subject dan untuk dua jurusan agronomi dan sosiologi, sekarang sudah masuk lagi semua jurusan. Jadi, mudah-mudahan setelah saya bisa ada lagi di jurusan Nelson untuk penerima LPDP. Karena saat ini posisinya hanya sendirian. UW Medicine juga konsisten berada di 50 universitas terbaik di dunia. Sedikit mengenai program saya, IR untuk master dan PhD-nya menurut saya sangat menarik karena pendekatan ini yang belum banyak dikenal di kampus-kampus di Indonesia karena programnya interdisiplin. Di sini kita mendesain sendiri bersama pemimbing untuk perkuliahan yang diambil sesuai dengan minat penelitian masing-masing. Bidang apapun selama itu terkait dengan lingkungan. Jadi, ada yang kolaborasi dengan hukum jadi environmental law, ada yang dengan bisnis jadi environmental business, ada yang politik, environmental politik, dengan sosiologi atau antropologi jadi environmental humanities, dan sebagian besar lainnya juga fokus pada natural science, vegetasi, atau biodiversity. Saya sendiri menggabungkan background terkuat saya, urban planning, yang saya S1 dan S2-nya urban planning, S2 di Hawaii dan S1 di ITB, dengan geografi dan etnografi. Nah, jadi beberapa perkuliahan fondasi bisa diambil di Nelson Institute dan spesialisasi atau pendukungan diambil di jurusan yang berbeda. Jadi, seru banget program ini menggali dan memaksimalkan potensi diri saya pribadi, juga berkesempatan membangun network dengan lingkaran yang multidisiplin juga. Nelson Institute juga sedapat mungkin mengenalkan mahasiswa dengan lingkungan dan juga vegetasi di sekitar Wisconsin. Ini foto di kiri atas, saya dibawa di salah satu periode lain, mahasiswa baru semuanya. Karena pencetus Earth Day di Amerika Serikat sendiri juga dari UW Medicine, dari program ini. Ada beberapa program lain di IR, tapi bukan interdisiplin, jadi lebih teknis, ketulus untuk menteri lingkungan tertentu dan tidak punya program PhD. Jadi, menurut saya IR sangat menarik sekali, dan misalkan teman-teman tertarik di kaitan dengan lingkungan, bisa coba menelusuri program ini. Iya, terakhir refleksi saya sedikit. Jadi, saya termotivasi untuk melanjutkan studi S2 dan S3, karena sejak saya lulus ITB, rekam jejak saya selalu berada di lingkaran akademik. Saya sempat jadi asisten mata kuliah, asisten riset, dan kegiatan dosen yang lain. Bahkan juga turut menulis satu buku cetak bersama dosen planologi ITB, PBK ITB. Saya juga senang sekali saat ini diberi kesempatan untuk bisa satu forum bersama Pak Dularso, karena nostalgia sekali, karena beliau membimbing saya 16 tahun lalu di kegiatan ITB Entrepreneurship Challenge tahun 2005. Saya nggak tahu masih ada nggak ya, sampai sekarang. Saya juga sempat mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung, sebelum resign dan melanjutkan S3 kembali di Amerika Serikat. Saya nyaman dengan sistem pendidikan dan lingkungan di Amerika Serikat, baik di Hawaii waktu S2 maupun Wisconsin, yang menunjang dalam skala, yang menunjang pengembangan diri dan pola pikir saya, juga kesempatan saya membangun jejaring akademik dalam skala internasional. Jadi, teman-teman saya saat ini nggak di Amerika aja, tapi udah seluruh dunia gitu, dan kita semua bertemu, berkomunikasi, dan sampai sekarang masih komunikasi aktif bertemunya di Amerika. Jadi, memang gerbang dari seluruh dunia gitu, Amerika Serikat itu. Teman saya dari Norway sampai Nepal, di India, dan hampir semua teman-teman di Asia Tenggara, dan juga di Asia. Pada kesempatan yang lain, saya juga beberapa kali berbagi motivasi, ya bahwa setiap keinginan atau motivasi harus merasakan bagaimana ditempa oleh universitas terbaik di dunia selama saya di Amerika Serikat. Saya juga di beberapa kesempatan berbagi motivasi bahwa segala keinginan itu harus diiringi dengan ketekunan dan persiapan yang matang. Saya pribadi mengajukan dalam mengajukan beasiswa sejak S2 dan S3, banyak sekali aplikasi beasiswa, dan banyak sekali mengalami kegagalan. Jadi, tadi Mas Hanif cerita kegagalan, kita semua pejuang tangguh kelihatannya, Mas. Jadi, tapi saya nggak ngerasa percuma dan nggak putus asa, karena dari setiap kegagalan, aplikasi berikutnya jadi lebih tajam dan saya lebih siap, kurang lebih seperti itu. Dan puluhan aplikasi yang kita ajukan kan hanya butuh satu yang lolos. Nah, saya lolos di LPDP sendiri percobaan ketiga. Yang pertama, nggak lolos administrasi, karena kurang waktu yang cukup untuk dokumennya. Dan yang kedua, memang kurang persiapan dalam seleksi substansi. Jadi, yang terakhir, yang ketiga saya lolos, karena saya lebih tekun dan lebih matang untuk persiapannya dari setiap tahapan. Kembali lagi, ya setiap tahapan LPDP atau beasiswa lain itu kan adalah sebuah ujian yang kita perlu benar-benar fokus dan perlu persiapan yang matang. LPDP saya alami sendiri memberikan kemudahan dan fasilitas yang luar biasa untuk mendukung pembelajaran yang kondusif di kampus tujuan. Saya komunikasikan segala hal dengan LPDP dan responsen sangat cepat dan juga melegakan. Pencairan dana untuk saya tidak pernah terlambat dan LPDP sangat suportif untuk setiap kejadian-kejadian yang saya alami selama saya ada di Amerika. Bahkan tidak keberatan untuk keluarga saya berangkat bersama sejak hari pertama. Ada beberapa beasiswa yang tidak mengizinkan keluarga untuk datang sejak awal. Karena untuk saya pribadi, keseimbangan mental dan produktivitas saya akan jauh lebih baik saat istri dan anak-anak saya selalu ada di samping saya. Kurang lebih sekian dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon tidak ragu untuk menghubungi saya misalkan ada pertanyaan apapun di luar forum ini melalui email saya di Marendrapoi UTR. Terima kasih telah menonton!